Halo adik-adik, selamat datang di channel ini, di video kali ini mari kita belajar tentang hewan dan mengenal lebih dekat berbagai macam hewan-hewan yang ada di dunia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang harimau, zebra dan kata. Yuk kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Harimau, tiger, harimau adalah hewan karnifora terbesar di Asia dan termasuk dalam keluarga kucing besar, pantera. Harimau dikenal sebagai simbol kekuatan dan keberanian serta menjadi hewan nasional di beberapa negara seperti India dan Malaysia. Harimau adalah salah satu hewan yang memiliki taring terpanjang di antara keluarga kucing besar, dapat mencapai panjang 10 cm. Harimau juga dikenal sebagai hewan yang sangat lincah, bisa berlari dengan kecepatan hingga 65 km per jam. Harimau adalah hewan yang sangat pandai berenang dan memangsa ikan di sungai. Harimau memiliki cakar yang kuat sehingga mampu membunuh mangsanya hanya dengan satu pukulan. Harimau ternyata memiliki warna bulu yang berbeda-beda sesuai dengan habitatnya. Harimau yang hidup di daerah hutan memiliki warna bulu yang lebih gelap dibandingkan harimau yang hidup di padang rumput. Harimau jantan dan betina memiliki perbedaan ukuran tubuh yang cukup signifikan. Harimau jantan biasanya lebih besar dari betina. Harimau juga merupakan hewan soliter yang sulit ditemukan di alam liar. Tahukah kamu berapa banyak jenis harimau yang ada di dunia saat ini? Ternyata hanya ada 6 jenis harimau yang masih hidup, yaitu harimau Siberia, harimau Bengal, harimau Indochina, harimau Malaya, harimau Sumatera, dan harimau Cina Selatan. Harimau biasanya hidup di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara, mulai dari hutan hujan tropis hingga padang rumput yang luas. Harimau dikenal sebagai hewan yang membutuhkan ruang yang luas, sehingga membutuhkan habitat yang mendukung keberadaannya. Harimau merupakan hewan karnivora atau pemakan daging. Mereka memangsa berbagai macam hewan, terutama hewan-hewan yang lebih kecil dari ukurannya seperti rusa, babi hutan, kijang, kerbau, sapi, monyet, serta burung-burung besar dan ikan. Zebra Zebra adalah hewan herbivora dari keluarga Ekuide yang dikenal karena garis putih dan hitam yang khas pada tubuhnya. Zebra merupakan hewan sosial dan biasanya berkumpul dalam kawanan besar. Mereka juga dapat mengenali anggota keluarga dan teman dekat mereka. Zebra dapat berlari dengan kecepatan hingga 65 km per jam, cepat sekali bukan? Hal ini membuat mereka menjadi salah satu hewan yang paling cepat di padang rumput. Zebra memiliki sistem pertahanan yang unik dengan cara bergerak dalam formasi lingkaran, yang membantu melindungi mereka dari predator seperti singa dan hiena. Tidak seperti hewan lainnya, setiap zebra memiliki pola garis putih dan hitam yang unik dan berbeda satu sama lain, sehingga mereka dapat dikenali dengan mudah oleh keluarga dan teman dekat mereka. Zebra adalah hewan yang cerdas dan dapat dengan mudah belajar perintah. Ini terbukti dengan keberhasilan melatih zebra untuk berpartisipasi dalam pertunjukan sirkus dan film. Tahukah kamu? Mengapa zebra memiliki pola garis putih dan hitam? Jawabannya adalah pola tersebut membantu zebra untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan menghindari serangan dari predator dengan menimbulkan ilusi optik. Habitat zebra ialah zebra hidup di padang rumput, savana, dan hutan terbuka di Afrika Selatan dan Timur. Zebra merupakan hewan herbivora dan biasanya makan rumput, daun, dan cabang pohon sebagai sumber utama makanannya. Katak, frog Katak adalah hewan amfibi yang memiliki kulit lembab dan lunak serta memiliki kemampuan bernapas melalui kulitnya. Katak merupakan hewan yang dapat berubah warna kulitnya. Hal ini berguna sebagai alat pertahanan dan untuk menarik perhatian lawan jenis. Katak dapat melompat hingga 20 kali panjang tubuhnya, tinggi sekali bukan, sehingga mereka bisa dengan mudah melarikan diri dari predator. Beberapa jenis katak dapat melepaskan lendir beracun untuk melindungi diri dari predator. Katak memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga mereka bisa dengan mudah menangkap mangsa seperti serangga dan cacing tanah. Beberapa spesies katak memiliki kemampuan mematikan bakteri dan virus dengan zat yang terkandung dalam kulitnya. Hebat ya! Taukah kamu? Mengapa katak memiliki kulit yang lembab? Jawabannya adalah untuk membantu katak menjaga kelembaban tubuhnya dan membantu dalam proses pertukaran gas di kulitnya. Habitat katak yalah katak dapat hidup di berbagai habitat seperti rawa, sungai, dan hutan. Jenis makanan katak Katak merupakan hewan karnivora dan biasanya makan serangga, cacing tanah, dan hewan kecil lainnya. Hai adik-adik, itulah beberapa hal tentang kehidupan harimau, zebra, dan katak. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.